Pemirsa Biduan Dangdut, Nayunda Nabila dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nayunda mengaku meminta kepada cucu SYL untuk menjadi pegawai honorer kementan. Dan tidak hanya itu, Nayunda juga mengaku diberitas mewah oleh SYL. Ruang sidang pengadilan tipikor seketika riuh. Biduan Dangdut, Nayunda Nabila Nizrina, muncul menjadi saksi sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Atau satu? Satu dari Butita, satu dari itu. Oke, saya ingin konfirmasi itu makanya. Ada berapa tas yang saksi terima? Dua, dua Pak. Yang satu tadi Balenciaga? Balenciaga warna silver, yang satu Balenciaga warna hitam. Dua-duanya Balenciaga? Iya. Coba disampaikan sumbernya dari mana, yang Balenciaga yang hitam, dari siapa? Balenciaga yang hitam dari Pak Menteri melalui Pak Hatta. Balenciaga yang silver itu dari Butita. Dalam persidangan sebelumnya terungkap, SYL menitipkan Nayunda sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Yunda mengakui meminta kepada cucu SYL untuk menjadi pegawai honorer kementan. Khusus? Tidak pernah. Atau honorer? Tidak. Kalau honorer tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Oh, saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di? Di Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian. Itu saudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya. Majelis Hakim juga menanyakan awal perkenalan Nayunda dengan terdakwa SYL. Nayunda diduga berkenalan dengan SYL saat menjadi aktivis partai politik Nasdem. Namun bendahara partai Nasdem, Ahmad Saroni, urung dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena kesibukan di Komisi 3 DPR RI. Jaksa menyatakan akan menghadirkan Ahmad Saroni dalam persidangan selanjutnya. Dari Jakarta, Hamzah Azwanhas, Wildan Aulia, High News, melaporkan.